Halo Pemirsa Giri Toto, kembali lagi bersama saya Tirbo Laksono Saat ini saya sedang berada di boot Honda di pameran otomotif nasional di Kemayoran, Jakarta Nah, di samping saya ini ada mobil yang sangat spesial Pemirsa Karena ini merupakan premier kemunculan perdananya di seluruh dunia bagi si mobil yang istimewa ini Pemirsa, inilah Honda Small RS Concept Oke, sebelumnya kami mesti menceritakan dulu Pemirsa bahwa ini mobil merupakan sebuah konsep Artinya, jangankan diproduksi massal, diprototipekan aja per luar rupa aja belum Jadi, nggak heran kalau banyak dari komponen di mobil ini hanya berupa tempelan atau mungkin hanya dekoratif aja Misalnya, ini wipernya aja belum ada nih Sama seperti di kaca belakang Nah, sekarang kita mulai dari bagian depannya, tampang Saya sih suka banget sebenarnya sama desainnya Keren banget Jadi, walaupun ini berupa konsep, tapi sebenarnya udah cukup familiar dengan beberapa mobil Honda yang sudah ada di pasar sekarang ini Lampu, grill, mirip sama Honda Mobilio, tapi pas ya Nah, di bagian kap mesin atau hoodnya, engine hood Ini ada kisi-kisi yang biasanya diterapkan kepada mobil-mobil yang menggunakan mesin dengan intercooler Artinya, kalau ada intercooler, ada turbo Artinya, ketika itu ada, biasanya mobilnya kenceng Pemirsa Jadi, kita bisa berharap banyak jika tampilannya seperti ini, performanya akan segalak itu Lalu, di bagian bawah Bumpernya Ini juga sangar nih Kayaknya gak perlu banyak modifikasi ya Karena ini udah cukup se-racing itu Oke Terus, di sini Ini masih berupa dekorasi lagi, tapi Kayaknya sih, ini masuk akal Kalau dijadikan sebagai lampu LED Yang menjadi DRL Daytime Running Light Oke Terus, namanya Small RS Concept Jadi, kira-kira yang ingin ditampilkan oleh Honda adalah visi masa depan Honda terhadap mobil yang kecil dan bercita rasa sporty Seperti ini, dengan RS Oke, sekarang di bagian samping Pelknya tuh keren banget Pemirsa Yang paling keren adalah Lubangnya Ada lima baut disitu Bahkan bukan 4 seperti kebanyakan mobil-mobil hingga ukuran medium yang ada di Indonesia Jadi, kayaknya mereka memang menitikberatkan soal performa Dan tambahan lagi Walaupun ini mobil konsep Tapi Honda menggunakan ban Bridgestone Potenza disini Sehingga bisa kebaca nih Orientasinya memang untuk performa Beda kalau mobil-mobil konsep Atau mobil-mobil kecil yang biasanya ada Bannya kan lebih ke Eco Tire Jadi orientasinya memang kehematan Tapi kalau ini untuk performa Lalu disini Kisi-kisinya Mirip sama Type R nih gak sih? Civic Type R Ya, udahlah ya Keren Nah, the best part-nya dari bagian samping Ini Pemirsa Jadi spionnya tuh emang keren banget Dan kayaknya sih bakal dipasang LED disini Ya, entah untuk sen atau apapun Tapi kalau memang ada lampu disini dan LED Pasti keren sih aslinya Kemudian di bagian kacanya Ini Sebenernya memang kaca dan bisa dilihat Cuma kegelapan itu luar biasa Jadi saya sulit sekali atau bahkan gak bisa Untuk ngeliat dalemnya kayak gimana Tapi intinya sih di dalam tuh ya Ya gak ada apa-apa emang karena mobil konsep Dan kemudian disini Handlenya sih sebenernya keren Cuma ini gak ada engselnya Jadi memang gak bisa dibuka Oke Lalu di bagian bawah Seperti di bagian depan dan di bagian belakang Dilengkapi dengan side skirt berwarna hitam Jadi ini berbeda dengan warna bodinya Dia sama dengan bagian atapnya Jadi ya lebih dapet lah sportynya Nah, ketika di depan itu mirip sama Honda Mobilio Dan di kisi-kisi ini mirip sama Civic Type R Di bagian garis bodinya mirip dengan Honda Brio Kayaknya sih memang lebih dekat dengan Honda Brio Karena ukurannya pun mirip dengan hatchback terkecil Honda saat ini itu Honda Brio Oke Sebelum ke belakang saya mesti bahas dulu nih Pak Mirsa Karena ini keren nih Jadi belakangnya bukan hanya menggunakan rem cakram Tapi cakramnya pun juga berukuran besar Dan ini menggunakan cakram tipe ventilated Bukan hanya solid disc brake Jadi ventilated itu kebanyakan digunakan oleh mobil-mobil sport Karena kemampuannya atau keunggulannya yang mampu melepas panas lebih cepat Dibanding cakram solid biasa Ini kayaknya emang disiapin Honda untuk lari penceng banget kali ya Dan ukuran bannya tadi saya belum sebutkan yang di depan Ini 205 45 17 ini Pak Mirsa Jadi gede banget bahkan untuk mobil se-racing ini Dan sekarang kita masuk ke bagian belakangnya Seperti di depan gak ada wiper disitu Ya karena ini masih mobil konsep Tapi Anda bisa lihat ini salah satu bagian paling agresif di small RS Yaitu di buritannya P Mirsa Ada wing yang gede banget Atau tepatnya rear spoiler Kemudian di bagian bawahnya Ada bumper yang dilengkapi dengan diffuser Jadi ya Kalau semuanya berfungsi Ini mestinya efektif nih untuk meningkatkan nilai aerodinamika Dan bagian belakangnya Honda Freed gak? Oke Pertanyaannya Selain wiper Handlenya dimana? Karena gak ada Oh iya yang juga mau saya sampaikan adalah kelapotnya Jadi dual exhaust pipe Gar banget gak? Ini kan mobil konsep Dan mobil konsep itu juga terlihat dari komponen di bodinya Kalau saya bisa menunjukkan Mas Rian nanti tolong dilihatin bagian bawahnya Itu flat deck biasa aja P Mirsa Jadi gak ada sistem suspensi Disitu gak ada kaki-kaki yang menunjukkan bahwa ini merupakan mobil yang sudah prototype Apalagi produksi massal Kosong gitu aja Honda Smular S konsep ini dikembangkan oleh Honda Asia Pacific Yang markasnya berada di Thailand Dan karena ini merupakan mobil konsep Jadi kristimewannya adalah ini merupakan mobil yang pertama nih P Mirsa Gak ada produksi massalnya Apalagi generasi sebelumnya Jadi dia benar-benar baru Tapi kenyataannya Modifikator di Indonesia tuh udah ada yang menciptakan Atau memodifikasi mobil Menyerupai small RS konsep ini Pengen tau gak sih? Oke Nah ini dia mobilnya Gimana P Mirsa? Mirip gak? Mirip kan? Terutama headlamp sama grillnya Itu Kalaupun gak dibilang sama persis Tapi bener-bener mirip dengan si small RS konsep Nah cuma mungkin ada perbedaan misalnya di engine hoodnya Di cup mesinnya tuh udah gak ada air scoop lagi Terus di bagian bumpernya Eh kalau bumpernya kayaknya lebih advance atau lebih modern yang sih Small RS Cuma ini Proporsinya sih juga udah oke ya Karena ini basically Tapi oleh modifikatornya P Mirsa Si spek rare item yang berbasis di MGK Kemayoran Ini mengaplikasi tampang yang ada pada mobil URS Untuk ditempel pada mobil Honda Brio tahun 2017 ini Nah kenyataannya begini P Mirsa Si Honda Asia Pacific yang berbasis di Thailand Yang mendesain small RS konsep itu Mengatakan bahwa itu merupakan mobil konsep Sehingga sangat benar-benar baru dan lain sebagainya Cuma si Brio ini sudah Akses dari tahun 2017 Dan sudah dimodifikasi seperti ini Dari tahun 2017 Jadi bisa jadi nih Siapa tau orang Honda Asia Pacific itu Lagi main-main ke MGK Kemayoran Lagi main-main ke Jakarta Terus ketemu mobil yang keren kayak gini Dan mereka menjadi inspirasi untuk Kenapa kita gak bikin mobil kayak gini aja Nah ubahnya apa aja sih Ubahnya banyak P Mirsa Karena ya kayak face off nih ganti wajah Dan secara prinsip si modifikator itu Spek rare item mengganti Dari Brio yang standar Brio RS menjadi mobilio RS Nah komponennya Sudah jelas Kap mesin Engine hood Lalu ada headlampnya Kemudian grill Bumper-bumpernya Termasuk rumah fog lampnya Itu dari mobilio RS Cuma Sama modifikatornya ini Fog lampnya diganti dengan Milik Toyota Velfire Jadi ya Honda yang ada Toyota-Toyotanya dikit lah Oke Selain itu Proses instalasi ya Bisa kurang dari 24 jam P Mirsa asal Di luar dari pengecetan Nah Soal harga kemudian Si modifikator Spek rare item mengatakan Bahwa instalasi ini semua Bisa memakan biaya Kurang dari 10 juta lah Tertarik? Kalau secara tampilan samping Gak ada perubahan Ternyata Jadi masih sama persis Dengan garis-garis body Yang ada pada Honda Brio reguler Nah perubahan baru terjadi lagi Ketika masuk di bagian belakang Kacanya itu diganti Dengan yang Brio Satya Ini mobil basicnya adalah Brio RS Yang ada Wiper belakangnya Tapi sekarang diganti Dengan Brio Satya Yang gak ada wiper belakangnya Dengan tujuan Supaya tampang belakangnya Lebih minimalis Dan sekarang kita sampai Pada kesimpulannya Jadi dengan hadirnya Small RS Concept Itu bisa memberi kita Gambaran bahwa Mobil-mobil kecil Honda Di masa depan Dengan cita rasa sporty Itu akan seperti itu Kira-kira Dan mobil ini Itu bisa memberikan Klu juga Bahwa Emang tampang yang sekeren itu Sangat doable Untuk diterapkan Dan ini buktinya gitu ya Nah tinggal pertanyaannya adalah Apakah tampang Small RS yang sudah Se-agresif itu Akan diimbangi oleh Honda Dengan mesin yang juga Bertenaga Sebenarnya sih kita bisa Berharap banyak ya Terutama dengan tampang Small RS yang Di engine hoodnya Ada air scoop Intercooler Jadi ya Optimisme Bisa lah Untuk soal tampang yang keren Dan mesin yang sangar Dari mobil kecil Honda Di masa depan Nah demikian dari kami Jangan lupa like Subscribe dan komen Lalu aktifkan tombol notifikasi Untuk mendapat info Mengenai video Gridoto berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.